Intro Turunnya Presiden Jokowi dalam kegiatan pembagian Bansos pada Januari 2024 lalu sempat menjadi sorotan. Pasalnya kala itu kegiatan tersebut dilakukan berdekatan dengan pemilu dan ketidak ikut sertaan Menteri Sosial Tri Risma Haradi. Di sidang seketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Mensos Risma pun ditanya soal dirinya yang tidak dilibatkan saat pembagian Bansos. Terima kasih yang mulia. Yang pertama kami akan menjawab pertanyaan yang mulia Bapak Arief Hidayat bahwa Bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100 persen. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali baru kita bentukkan. Macem-macem mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya. Seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100 persen menggunakan transfer ke rekening PM. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan yang mulia Ibu Eni Norbaningse. Sebelumnya Ibu. Oh iya. Saya mau izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh Badan Bukan Monsos ya? Bukan. Nah itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak 2000 sejak saya menjadi Menteri. Sudah tidak? Sudah tidak. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang sejak saya menjadi Menteri. Oke. Terima kasih Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi Menteri itu pencairannya sudah bulan Januari. Karena memang tadi saya jelaskan teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup itu mereka enggak bisa. Jadi makanya kita tidak sangat harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah Bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial itu bukan Bansos Ibu. Jadi pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran antara Bansos dan program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini yang mendampingi para PM nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit karena dia harus rutin berobat. Maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya kalau enggak salah hanya sekitar Rp2.000 seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya bukan Bansos, nilainya sekitar Rp3.000.000 per bulan untuk pekerja sosial. Seperti itu. Nah berikutnya menjawab pertanyaan yang mulia Prof Guntur, apa ada tim pengendali? Bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim, itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik Bapak. Semua, jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan. Saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April. Tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi, kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, itu yang kelompok yang kita berikan. Satu, dia untuk disabilitas. Dia enggak mungkin bisa pergi kemana-mana. Seperti ini kasusnya. Ini gila yang diserahkan, ini gila. Kemudian yang disabilitas, seperti ini. Enggak mungkin mereka. Dan mereka tinggal sendiri. Jadi mereka kita serahkan kepada kelompok. Kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini. Ini laporannya setiap hari. Jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu harus mengirim fotonya kepada kami. Setiap hari. Itu cara pengendalian kami. Karena kalau dengan tim itu sulit untuk kami juga. Jadi ini sudah salur belum. Nanti kalau itu misalkan si A. Kenapa enggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up gitu. Keluar bahwa ini belum menerima makanan. Dan itu ada di situ. Datanya itu 1251. Dia belum menerima makanan. Seperti itu. Nah itu nanti kita cek. Kenapa dengan pendamping tadi Peksos itu. Seperti itu. Jadi kita cek kenapa dia enggak terima gitu. Maka Peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan. Kenapa dia belum dapat terima makanan. Mungkin sudah meninggal. Mungkin sakit di rumah sakit. Sehingga dia enggak terima makanan. Nah kemudian berikutnya. Itu kalau ada dispute. Misalkan laporan tentang penyelewaan Bansos. Kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk, apa namanya, Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah untuk kontrol, apakah kami misalkan mau komplain. Kami 24 jam, kami punya sisi room. Seseorang bisa melapor. Kenapa saya enggak terima bulan ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.